pasangan yang baik untukku oke yang dibawa disiapin yang dibawa siapin yang dibawa kapal tar yang dibawa kapal tar momen ini udah terlalu sweet kalo dia ga bisa gunain momen ini buat nunjukin kalo dia sayang banget sama Tani ya kaya lu banget telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia kita sayang pengalaman gini tulang 2 setiga bulan tuh percaraan kita sayang pengalaman gak masih sayang tuh pak kita bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak pada dunia gak masih mau tuh mau lanjutin kita sisa hidupku hanya kenapa dia diem aja ya mungkin dia juga bingung gak ngejawab apa karena mungkin juga udah terlalu mandat oke disusuin om adi ayo kris usaha semua lagi dapetin jawaban dari Tani kaya banget cuma mbak diam hey hey kaya cuma mbak diam jadi begini kris ini hari sebenernya kita mau bilang pangana selama 3 bulan tuh orang pacaran kita itu butuh cowok yang lindungi pak kita mer sayang kita gak dapet itu pangana pediri kita boleh mau bikin begitu enggak kris kita seluruh rasa kita seluruh jalani ini 3 bulan dengan anak mer nana terlalu garing buat kita kris jadi ini hari ya kita orang dua lebih bayi batamang tunggu 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 tapi maksud putus iyo putus kita orang lebih bayi batamang kris aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu apa dayaku kan sayang banget kan apa yang dia lakuin sama ini sayang banget gitu loh akhirnya diginiin sama Tania coba oke perjuangin kris yakinin dia kris yakinin dia kalo emang lu mau ngelakuin sesuatu oh gerak gerak tunggu tunggu karena serius putus iyo kris kita serius bentar bentar coba audionya di di arahin ke si itu dong audionya di arahin ke si Aisyah sama si Ferli itu dong ntar pada saat kita ngarahin alat penyadap kesana kita ngedenger ternyata Ferli Aisyah aku pengen ngomong sesuatu ke kamu apa? aku pengen kamu jawabnya jujur ya dari kamu aku sebenernya udah lama sih liat kamu jalan sama kamu kamu pacarnya sahabat aku dan sekarang kayaknya saatnya yang tepat deh aku ngomong sama kamu aku itu suka sama kamu kamu gak jadi pacar aku dirimu kau lah yang terindah di hidupku air matamu lemahkan hatiku yang ada untukmu ini Ferli nembaknya Aisyah loh kenapa jadi nembak Aisyah? tapi ya gak tau ya ini adalah urusan mereka berdua gitu lah dan ya Ferli pun juga kita tau dia juga gak punya pacar gitu ya kan ya berarti sah-sah aja dia untuk nembak Aisyah ya semoga aja mereka bisa jadian tapi kan sebelumnya kita so pernah bilang kalau kita belum mau pacaran jadi kamu nolak aku gitu? ya maaf tapi memang kita belum mau pacaran sih udah gak apa-apa sih sorry iya terima gak apa-apa ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi kau akan mencintaiku gak diterima sama Aisyah ya meskipun kita tau Ferli adalah seorang sosok laki-laki gitu loh gengs yang ngerti yang bisa untuk bikin suasana jadi asik dan seru gitu loh dan bisa untuk menjaga seorang perempuan tapi menurut Aisyah ya ini belum waktunya gitu loh dan dia gak bisa untuk memaksakan perasanya untuk menjaduh gue sama Ferli ya sama gitu loh dengan dengan hubungannya si Chris dan juga Tania gitu aku Brother kenapa bro ya? sorry hari-hari jangan bilang lo diputusnya putus lo mau apa? terus yang selamuin lo lakuin ke dia apa? gak gak tau tuh kita pasangin pada dia kita tanya tadi pada dia gak masih sayang kita sayang sekali pada dia gak tau itu gak 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 kita susah dia sama gini gak kok kaki-kaki dia bilang putus loh terus udah gak ada harapan gitu buat gue semua ya tau bagaimana terus bikin semua seorang lagi bawa dia sampai disini kok putus mau apa? jadi gak ada yang berhasil gitu loh gengs tadi apa yang udah kita rencanakan nih ya semuanya gagal ya ya udah tapi yang terpenting disini kita udah mencoba untuk membantu mereka ya apapun itu hasilnya ya balik lagi ke mereka semua gitu loh karena cinta pada dasarnya gak bisa untuk dipaksakan gitu loh dan cinta itu juga gak sama dengan sebuah matematika yang bisa untuk lo hitung gitu loh cinta bisa untuk bikin lo jadi mumut atau pusing tapi cinta juga bisa untuk bikin lo jadi bahagia tergantung dari bagaimana cara lo menilai cinta itu dan tergantung juga bagaimana caranya lo untuk menjalankan cinta itu bener dan yang namanya cinta itu butuh kepekaan gengs karena disaat ada kepekaan cinta itu baru hidup dan waktu itu menurut gue gigi dan nyawa temen akan memutus kasus ini selesai selesai gue gigi cabut bye